PANBERS Tahukah kamu? Pada saat keberhasilan PANBERS di dunia rekaman juga merupakan salah satu awal dari kebangkitan grup band dalam dunia musik Indonesia yang masa itu didominasi oleh penyanyi-penyanyi tunggal. Diilhami oleh kelompok kuswoyo bersaudara yang dikenal sebagai perintis pada tahun 1960-an. Kemudian kemunculan PANBERS pada awal tahun 1970 yang secara cepat diikuti oleh sekian puluh kelompok pemusik yang meramaikan dunia musik Indonesia hingga sakeberhasilan PANBERS di dunia rekaman juga merupakan salah satu awal dari kebangkitan grup band dalam dunia musik Indonesia yang masa itu didominasi oleh penyanyi-penyanyi tunggal. Diilhami oleh kelompok kuswoyo bersaudara yang dikenal sebagai perintis pada tahun 1960-an. Kemudian kemunculan PANBERS pada awal tahun 1970 yang secara cepat diikuti oleh sekian puluh kelompok pemusik yang meramaikan dunia musik Indonesia hingga tahun 90-an. Setelah album pertama meledak, nama PANBERS kian berkibar di seantero Indonesia. Mereka berhasil mensejajarkan diri dengan kusplas, dan kemudian menjadi salah satu penguasa di belantika pop Indonesia. Di jalur musik rock ada God Bless dan Aka, sedangkan di jalur dangdut Roma Irama dengan band soneta grupnya saling isi-mengisi dengan penyanyi solo Elvi Sukaisi. Terima kasih telah menonton!